Membaca, mendengar dari media juga, jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk Pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon Pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga, karena kan warga akan disubuhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah, karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan tentunya harus dilakoni. Waktu Wali Kota Bandung saya 8 pasang, banyak sekali. Ada independennya juga. Waktu Pilkada Jawa Barat, 4 pasang. Juga tidak ada masalah. Nah di Jakarta dengan dinamikanya, mau sedikit mau banyak, tentunya kita lihat hasil akhir di pendaftaran. Setelahnya, yang penting, guyub gitu ya, solutif, jangan ada cacimaki, ada hal-hal negatif. Angga Pilkada itu adalah sebuah pesta demokrasi. Jadi tidaknya itu garis tangan takdir Allah. Kalau berhasil, kita beradaptasi. Kalau tidak berhasil, kita juga beradaptasi. Tugasnya itu, kekuasaan, 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 kekuasaan. Saya kira, kekuasaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.